Saya ini memang profesi saya, bidang saya adalah pertahanan keamanan. Saya pelajari ilmu perang, ribuan tahun, sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai Pak, saya tahu jarak-jarak peluru kendali masih saya tahu. Jadi saya mohon Pak, ini bukan menyalahkan, tapi saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah gak tahu saya. Elit, ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa, pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa. Menhan Prabowo, God is on the side of the big battalion. Pertahanan tidak ada ronde kedua. Satu kali kalah, kamu kalah. Pidato memukau Prabowo. Tadi saya ke kampus untuk menghadiri pengarahan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan yang baru dilantik lima hari lalu. Rombongannya datang jam 10 pagi dan setelah mengikuti kegiatan seremonial, kemudian memberi pengarahan dalam bentuk orasi di depan seluruh mahasiswa dan sivitas akademi selama lebih satu jam tanpa minum. Sebagai seorang prajurit yang diberhentikan dari dinas militer, sebagai mantan prajurit yang sudah meninggalkan karir selama 20 tahun, sebagai Menteri Pertahanan dengan usia pelantikan paling tua, sebagai Menhan yang baru dilantik menjadi Menteri lima hari lalu, bisa saya katakan orasinya tadi amat memukau. Ia mampu menjabarkan landasan filosofis dan sejarah sebuah pertahanan negara, mampu menjabarkan secara taktis dan strategis mengenai capaian-capaian yang harus dilakukan agar sebuah negara menjadi kuat dan juga tahu detail bagaimana perbandingan kemampuan tempur banyak negara plus dengan daya jangkau dan jenis-jenis senjata dan alutista negara-negara tersebut. Tadi ia juga bercerita mengenai usahanya, tiga dekade lalu ketika mengirimkan prajurit-prajurit terbaik TNI untuk sekolah ke kampus-kampus terbaik di Eropa dan Amerika. Pasca selesai orasi, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang. Menariknya, setelah makan siang, ia melihat-lihat display produk dan kajian Unhan. Sambil mendengar penjelasan dan akademisi Unhan, ia berbicara dengan wakilnya yaitu Wahyu Tnonggono yang tiga hari lalu baru dilantik. Dari jarak dua meter, saya mendengar mereka berbincang tentang hitung-hitungan sederhana harga teknologi yang dijelaskan sekiranya dilakukan pengadaan. Coba kali ini, berapa harganya dan kalian juga dengan beberapa batalion yang ada, ucapnya. Karena orasinya tadi amat bagus, saya kemudian berusaha fokus mendengarnya. Berikut sebagian kecil pernyataan yang sempat saya catat dari orasi Menteri Pertahanan di Hambalang tadi siang. Satu, perang itu tidak ada second chance, tidak ada silver medal, yang ada hanyalah gold medal atau mati. Ngemar Qadhafi melawan, digulingkan, Saddam Hussein melawan, digulingkan, Pak Harto melawan, Anda tahu bagaimana nasibnya, dijatuhkan juga. Tiga, perang adalah kegiatan manusia yang selalu ada selama ada peradaban manusia. Empat, di Singapura, defense is not a cause, defense is a investment. Lima, pertahanan tidak ada. Ronde kedua, once you lose, you lose. Satu kali kalah, kamu kalah. enam, di tim-tim kita menang militer, tapi kalah strategi dan politik. Tujuh, jangan fikir berdasarkan kebijakan berbasis harapan. Hope is not a strategy, hope is not a police, hope taruh di hatimu. Delapan, God is on the side of the big battalion. Teku Raja Mudah Dharma Bentara, alumni ilmu komunikasi Universitas Syahkwala, artikel di Ambedalaman Facebooknya. Saya ini memang profesi saya, bidang saya adalah pertahanan keamanan. Saya pelajari ilmu perang, ribuan tahun, sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai Pak, saya tahu jarak-jarak peluru kendali, masih saya tahu. Jadi, saya mohon Pak, ini bukan menyalahkan, tapi, saya, saya berpendapat, kekuatan, pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah, gak tahu saya. Elit, ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Omongan, kamu yang kerja, aku yang tidur, bukti kekecewaan Prabowo pada Jokowi dan Trenggono. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak nyaman dengan keberadaan Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan yang dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono. Selain pebisnis, Terenggono juga diketahui adalah mantan bendahara umum tim kampanye nasional TKN Jokowi Dodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Kata-kata Prabowo kepada Trenggono, Kata-kata Prabowo kepada Trenggono, kamu yang kerja, aku yang tidur, adalah bentuk sindiran dan kekecewaan kepada Jokowi termasuk Trenggono sendiri. Kata pengaman, politik, Ujang Komarudin saat dihubungi redaksi Senin 28 Oktober 2019. Jelas Ujang, ada dua motif politik kenapa Jokowi menempatkan Trenggono mendampingi Prabowo. Pertama, Trenggono dipasang untuk mengawasi gerak geri ketua umum Partai Gerindra itu. Kedua, Trenggono ditunjuk jadi Wamenhan dikhawatirkan akan ikut cawi-cawean main proyek. Diketahui anggaran Kemenhan adalah salah satu yang terbesar dalam rencangan APBN tahun 2020. Kemenhan mendapat alokasi sebesar Rp127,4 triliun. Trenggono ini adalah pengusaha mantan bendahara tim. Banyak keluar uang, saya khawatir dia ingin cari proyek Ujar-Ujang. Sebenarnya, lanjut Ujang menganalisa Prabowo tidak masalah dengan posisi wakil menteri asalkan sosoknya punya keahlian di bidang pertahanan. Jadi, penempatan Trenggono menempel Prabowo jelas untuk mengawasi sang kompetitor. Ini yang disebut saling mengawasi dan saling mengunci ucapnya. Namun demikian, masih menurut Ujang, disinilah tantangan buat Prabowo. Harus tetap bisa bekerja profesional di tengah ketidaknyamanan. Politik itu penuh intrik, politik itu tidak mungkin mulus. Inilah tantangan buat Prabowo. Jangan terpancing, harus tetap bekerja profesional untuk rakyat dan bangsa. Tutup Ujang. Sebelumnya, kata-kata Prabowo ke wakil menhan, kamu yang kerja, aku yang tidur. Pengusaha Wahyu Sakti Trenggono telah dilantik Presiden Joko Widodo, menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Mantan Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 itu, ditugaskan membantu Prabowo Subianto mengawal isu pertahanan negara. Trenggono sempat bertemu dengan Prabowo di Istana Negara Jakarta, meski Prabowo tidak menghadiri penyambutan di Kementerian Pertahanan. Trenggono merasa cocok dengan Prabowo. Bahkan menurutnya Prabowo sempat berkelakar mengenai pembagian tugas dengan dirinya. Saya dengan Prabowo tadi bertemu, beliau nyaman, nyaman, enak benar. Nyamannya kayak langsung, beliau bilang gini sambil berencanda, sudah kamu yang kerja, aku yang tidur. Dia bilang begitu, kata Trenggono di Kementerian Pertahanan Jumat 25 Oktober 2019. Dengan candaan itu, Trenggono menanggapi ada suasana tak kaku di antara keduanya. Ia pun menganggap guyonan itu menunjukkan Prabowo memberi kepercayaan terhadap dirinya. Artinya nyaman. Nah, saya pikir, waduh, oh ya sudah, kalau begitu beliau percaya sama saya, ujar Trenggono. Trenggono sempat merenung saat ditawari, Wakil Menteri Pertahanan. Trenggono yang merupakan pengusaha teknologi itu sempat bingung dengan keputusan Presiden Jokowi Dodo yang memilihnya mendampingi Prabowo. Namun belakangan, Trenggono bilang Jokowi menitipkan industrialisasi pertahanan di Indonesia agar lebih kuat dan maju. Saya bilang, waduh, Menteri Pertahanan di bawahnya Pak Prabowo ini bingung saya. Isinya tentara semua. Sementara saya sipil, pengusaha kan gitu, ujar dia. Lalu Pak Jokowi ternyata menjelaskan bahwa itu saya perlu pengalaman industri saya. Pengalaman membangun usaha gitu ya. Nah, itu bisa diterapkan untuk pengembangan industri pertahanan. Lanjutnya, Kolaborasi antara Prabowo dan Trenggono akan dimulai pada Senin mendatang. Rencananya Prabowo dan Trenggono akan memulai berdiskusi dan mengunjungi Universitas Pertahanan Pekan Depan. Dia berharap komunikasi dengan Prabowo bisa cair dan terbuka untuk mencapai tujuan bersama. Sempat bertemu di istana, sempat ngobrol sementar, beliau ada acara tidak bisa kesini. Lalu hari Senin beliau mengajak saya ke Unhan. Mungkin setelah dari sana, saya akan diskusi ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.